Beralihkan informasi lainnya pemirsa Sumara Kemerdekaan HUT ke-79 RI, Aliansi Masyarakat Cilacap Maju AMCM gelar Lomba Dayung bertaraf nasional. Lomba bertujuan untuk mewadahi para pedayung yang ada di wilayah Cilacap dan Indonesia pada umumnya. Diharapkan melalui Lomba Dayung ini nantinya muncul bibit-bibit unggul di Kabupaten Cilacap sekaligus untuk menarik investor ke Cilacap. Lomba Dayung berlangsung di Sungai Tipar, Karangbenda, Adipala, Cilacap dengan panjang lintasan sejauh 500 meter. Lomba diikuti 12 tim Jateng dan 12 tim Lokal Cilacap dibagi tiga kategori yaitu Dragon Open Jawa Tengah, Dragon Lokal, dan Kano. Kayak Singgel Putra, Kayak Singgel Putri, Kayak Doppel Putri, Kano Singgel Putra, dan Kano Doppel Putra. Mereka berlagak untuk memerebutkan hadiah trofi dan uang pembinaan hingga puluhan juta rupiah. Lomba Dayung dibuka Ketua AMCM Edi Santoso, dihadiri mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Lutfi, Ketua Bolonembro Lutfi Cilacap, dan Rio Aditya. Ketua AMCM sekaligus inisiator Lomba Dayung Edi Santoso mengatakan, Lomba Dayung ini dalam rangka memeriahkan HUD ke-79 RI. Olahraga Dayung ini sangat potensi dikembangkan di Cilacap. Selain untuk memunculkan bibit-bibit unggul atlet Dayung, juga untuk menarik investor agar datang di Cilacap. Dalam kesempatan tersebut, Edi Santoso juga membagikan sembako sebanyak 1.500 paket untuk warga setempat. Tentunya kita untuk meramekan untuk masyarakat. Kita sudah selalu memperhatikan berkandis, dan meladikan untuk menarik. Seperti kalau itu kekur. Kita sangat apresiasi sekali, menarik, dan kita akan tercampur. Terima kasih. Saya menarik untuk menarik. Terima kasih. Dari Jelaca, Pramiana, Benyumas TV melaporkan.